Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Divya Salvadilawinarko dengan nomor NIM 1520 1111 3048 dari Manajemen Perhotelan Universitas Ain Langga 2020 Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan beberapa protokol kesehatan yang harus diterapkan pada saat di tempat umum Contohnya seperti di front office maupun di housekeeping Selamat menikmati! Nah teman-teman, ini adalah salah satu contoh protokol kesehatan yang harus kita terapkan di saat kita berada di luar ruangan maupun setelah kembali dari luar ruangan yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang bersih dan jangan lupa ketika mencuci tangan harus semuanya itu terkena sabun ya dan harus bersih jangan lupa untuk mencuci sela-sela jari dan kuku-kuku kita Selanjutnya, kita itu juga harus wajib menggunakan masker ketika kita berada di luar ruangan Nah sebenarnya di rumah itu kita juga harus menggunakan masker kalau misalnya kita sedang tidak merasa sehat jadi kita tidak menularkannya kepada anggota keluarga yang lain Nah bisa dilihat tadi teman-teman, saya menekan-nekan bagian hidungnya itu supaya tidak ada udara yang masuk lagi Nah setelah itu ketika kita mau masuk rumah jangan lupa untuk menyemprotkan desinfektan ke tangan ataupun seluruh tubuh kita Nah disini itu ada hand sanitizer kecil yang biasanya saya bawa kemana-mana sih dan ini tuh mungkin wajib ya untuk dibawa sama teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi ada kegiatan di luar dan disini juga ada desinfektan spray biasanya ini yang lebih sering saya pakai sih dan kita akan masuk ke dalam rumah nah disini biasanya akan ada hand sanitizer lagi dan ada juga desinfektan spray untuk menyemprotkan kursi-kursi dan bisa juga disemprotkan kepada tepat tidur kita Nah bisa dilihat disitu juga tersedia masker tisu kering, tisu basah dan ada face shield juga Nah disini yang tadi saya sebutkan ada desinfektan spray ini tuh kegunaannya banyak banget ya dan ini saya contohkan untuk menyemprot kursi dan bantal yang ada di sofa dan selanjutnya yaitu ada hand sanitizer untuk hand sanitizer yang ini itu teksturnya lebih cair daripada hand sanitizer yang kecil yang pertama tadi itu lebih kental daripada yang ini dan selanjutnya yaitu ada masker nah teman-teman kita juga harus nyetok masker loh karena kan saat kita berpergian pun kita juga harus menggunakan masker ya karena disini lagi pandemi selanjutnya ada face shield nih teman-teman biasanya itu kalau orang yang sudah pakai masker biasanya mereka nggak usah menggunakan face shield dan selanjutnya disini ada tisu kering nah biasanya kalau ada tisu kering kita selalu harus bawa tisu basah nih biasanya tisu basah itu bisa pengganti dari desinfektan spray atau hand sanitizer nah teman-teman kalau di rumah itu biasanya saya di tong sampah akan saya selalu lapisi dengan kresek karena biar nanti sampah-sampahnya tidak berhamburan kemana-mana dan saat ingin membuang sampah itu lebih teratur dan bersih dan juga untuk menyapu untuk menyapu itu kita harus mengarahkannya ke arah depan kita dan jangan lupa untuk diserok juga ya dan harus membuang sampah-sampah atau debu-debunya di tempat yang seharusnya nah disini saya ada pel-pelan juga nah untuk pel-pelan ini kita harus memerasnya dengan sangat keras agar nanti nggak terlalu banyak air untuk mengepel itu kita jalannya harus mundur ke belakang ya jadi alat pelnya itu ada di depan kita lalu kita mundur ke belakang karena biar lantai yang sudah kita pel itu tidak terkena injek kita dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan kalian setelah memegang benda-benda yang ada di sekitar kalian karena kalian nggak tahu kan benda-benda itu membawa virus dan bakteri apa dan jangan lupa untuk mencuci kaki kalian nah ini tuh sangat penting juga ya karena kan percuma tangan kalian sudah bersih badan kalian sudah bersih tapi kaki kalian masih kotor jadi jangan lupa mencuci kaki kalian sekian itu dari saya semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati